Hai guys, semuanya lagi di channel Envalme Studio Selamat tahun baru 2021 Ya kan? 2021 ya Semoga teman-teman semua sehat Dan semoga tahun ini Semuanya lebih baik daripada tahun lalu ya Anyways, untuk video pertama pada tahun ini ya Kita akan mengadakan sebuah eksperimen kecil Sebuah perbandingan ya, ini video perbandingan Antara sebuah kamera mid-range Yang harganya kisaran 25 juta ke atas Versus sebuah kamera yang bisa dibilang budget ya Atau low-end atau entry-level Yang harganya kisaran 5 juta ya Sama-sama Sony Yaitu Sony Alpha 7 Mark III Versus Sony A5100 Kenapa kita akan melakukan perbandingan ini? Karena, pengen tau nih ya Mungkin buat teman-teman yang nonton ini Ada beberapa yang pengen belanja kamera untuk streaming Mau mulai bisnis streaming Atau mungkin streamer gamer yang mau mulai streaming Atau mau upgrade di tahun 2021 ini ya Nah, mungkin Gue harus beli kamera apa ya? Dan gue harus spending berapa sih Untuk sebuah kamera mirrorless yang bagus untuk streaming So, hari ini kita akan ngetes Antara kamera yang mahal Dan kamera yang lebih murah Jauh lebih murah Tapi kita hanya akan ngetes untuk kemampuan capture untuk live streaming aja ya Jadi ini bukan untuk ngetes untuk nge-shoot wedding Atau B-roll Atau slow-mo Atau apa Pure kita akan tes Hanya untuk streaming saja ya Karena Ini perbedaannya sangat jauh ya harganya Dan mungkin kalau misalnya Ada temen Ini yang pengen mulai streaming game Terus budgetnya 25 Bayangkan Kalau baru beli kameranya 25 Ya pasti udah abis kan Tapi kalau harga kameranya 5 juta Masih bisa beli capture card Masih bisa beli VGA Ya kan Bahkan masih sisa tuh Kalau mau beli RTX 3080 Masih sisa tuh duitnya Mau beli kursi gaming Masih sisa segala macem Tapi kalau Beli yang 25 juta Budgetnya 25 juta Yaudah Cuman beli kamera Dapet kamera doang Belum dapet lensa lagi Ya kan Nah Biar untuk testing Hari ini fair ya Tentunya ini Sony Alpha 5100 Dia kit ya Sudah datang dengan lensa Dan yang Alpha 7 Mark 3 Ini Body only ya Dan biar fair Gue memasang Ya bisa dilihat ya Ini lensanya sama Ya ini karena Gue menggunakan lensa kit Yang dari Sony Alpha 5100 Di Sony Alpha 7 Mark 3 Biar fair ya Kalau misalnya gue pake yang G Master Disini tentu saja Berbeda kan ya So Apa aja sih yang akan kita tes Karena untuk streaming itu yang penting apa sih Yang pertama itu pasti kita akan membutuhkan Ini ya Autofocusnya ya Karena Apalagi kalau untuk streamer yang sendiri gitu Tanpa crew atau apa Kita mau gerak-gerak banyak Sangat penting untuk autofocusnya Yang kedua Kita akan tes Untuk contohnya Low light capability-nya Yang satu full frame Yang satu FPS Jadi udah pasti yang full frame Akan ada kelebihan ya Udah pasti menang Di situ ya Tapi Kita akan bandingkan Sejauh apa sih Perbedaannya Terus kita akan tes Apa lagi ya Untuk Ini ya Untuk apakah dia akan panas Atau tidak Ketika digunakan streaming Untuk waktu yang lama Ini sih Gue udah tau jawabannya Dan Ya kalau ada lagi Selain yang gue pikirin Kita akan testing juga Yaudah gue akan setup Ya ini lensanya sama Gue akan setup nih Gue akan menggantikan kamera Yang gue gunakan sekarang Dan Coba ya Kita akan lihat Apakah teman-teman bisa bedakan Yang mana yang menggunakan kamera mahal Dan yang mana yang menggunakan Kamera budget Oke gue sudah selesai setup ya Ini sudah ada kedua kameranya Di depan gue Dan by the way Untuk yang Sony A7 Mark III nya ini ya Karena kita menggunakan Lensa yang APS-C Kepada sebuah kamera yang full frame Untungnya di kamera tersebut Ada yang namanya Mode APS-C ya Jadi supaya tidak Lensanya Nggak Ada vignetting Segala macem Dan distorsi Ini kita menggunakan mode APS-C ya Jadi Saat ini Yang Sony A500 Ya pastinya memang APS-C Yang Sony A7 Mark III Menggunakan mode APS-C Jadi kurang lebih Sangat mirip ya So Yang kalian sedang lihat ini Apakah hasil capture-an Dari A500 Atau A7 Mark III Tebak 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 Gue akan pindah ke kamera satunya nih ya Gue akan pindah ke kamera satunya Nah Kamera apa ini Apakah kalian bisa bedakan Dan by the way Kedua kamera ini Output ke Decklink ya HDMI Quad Recorder Jadi ini capture card yang sama Tidak ada perbedaan Hah Hasil capture-an Dari kamera apa ini ya Gue akan menatukan sebuah Side-by-side comparison Ini ya Tadam Ya Ini kedua kameranya Baiklah ini kita menggunakan Untuk Kabel HDMI-nya Adalah Kabel Lindy ya Mikro HDMI to HDMI Sandar Yang slim ya 5 meter Sama Kabelnya kedua kamera Menggunakan Kabel yang sama Apakah kalian bisa bedakan Kamera yang mana Nah untuk Settingan kameranya Juga telah kita Samakan Ya Ini menggunakan ISO-nya Saat ini ISO-nya 800 F 3,5 Full HD 60p Dan Untuk White balance-nya juga sama Ya 5500 Kelvin Dan untuk Creative style-nya Di mode standar Untuk picture profile-nya Di off ya Jadi Sama Bisa kita lihat Salah satu dari kameranya Lebih Flat Dan yang satunya Sedikit lebih banyak Saturasi Dan Lebih banyak Kontras Sebenarnya ini udah Clue Yang Sangat obvious ya Oke So Yang bener adalah Yang lebih flat ya Yang lebih flat Ini adalah Yang ini ya It's Yang ini Yang lebih flat Gambarnya adalah Hasil dari Capturan Sony Ava 7 Mark 3 Dan yang Seperti sini Yang lebih berwarna Adalah Capturan Hasil Dari Sony Ava 5100 ya Kita akan lihat lagi Ya ini Oke Ini ya This is Hasil dari Sony A7 Mark 3 Menggunakan lensa Kit-nya Sony A5 1100 Ya Lebih Flat Dan Kontrasnya juga Lebih Tidak Sekontras Hasil Capturan Dari yang A5100 Ini kan Pindah Oke ini kita pindah Ke hasil Capturan Dari Sony Ava 5100 ya Lebih Berwarna Ya Dan Lebih Kontras juga Warnanya lebih Popping Overall nih Sangat keliatan Ambient lightnya Di Mic ini Dan juga Dari keyboard Dan juga dari Cahaya-cahaya LED nya ya So ini ya Sony Ava 5100 So Yang mana Secara warna Dan look Yang kalian Lebih suka Ya Yang lebih berwarna Atau yang lebih flat Ini untuk kebutuhan Streaming ya Jadi Kemungkinan Tidak akan ada Proses grading ya Biasanya Mencari kamera Yang lebih Flat profile Flat profile Itu Untuk kebutuhan Nantinya ada Color grading Tapi untuk kebutuhan Live streaming Hmm 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 Ya Apakah kalian Akan mengeluarkan Uang 25 juta Atau 5 juta Untuk hasil Yang sangat Sangat Miriam Ya Sekali lagi Sony A7 Mark III 5100 Side by side Comparison Dan Oke so Sekarang kita akan Mencoba menurunkan ISO nya ya Ini kita menggunakan ISO 800 Coba kita turunkan Ini Sony A7 Mark III nya Boleh diturunin ISO nya Oke Turunin Oh Ini berapa nih 400 400 ya Oke Gelap ya Dan ini Sony Alpha 5100 Di ISO 400 So Apakah Ada perbedaan Signifikan Yang full frame Dan yang APS-C Tapi Gue gak tau ya Gue bukan sebetulnya Bukan sebuah expert Di kamera Apakah Karena si Sony nya Menggunakan mode APS-C Jadinya Terlihat Sama-sama Gitu Gelapnya Kita akan coba ya Gue akan merubah Si full frame nya itu Kembali ke Mode full frame Dan kita akan lihat Dengan ISO 400 Apakah ada Perbedaan atau enggak Tapi yang pasti Gambarnya akan Distorsi ya Langsung Berubah ya So ini Alpha 7 Mark III nya ya Tidak menggunakan Mode APS-C Full frame Secara pencahayaan Menurut gue sih Tetap sama Ya Sekarang Yang sebenarnya Factor Yang mempengaruh itu Adalah Green ya Yang berpengaruh itu Adalah Green So apakah Yang Full frame Dibandingkan yang APS-C ini Apakah Green nya Berbeda Atau Sama aja Di ISO yang sama Oke Gue akan kembalikan Si 7 Mark III nya dulu Balik ke APS-C Karena secara cahaya Mau dia mode Full frame atau APS-C Sama aja Kita akan kembalikan lagi Oke So Mungkin teman-teman bisa Layarnya bisa dibesarin nih ya Dilihat Dan kalian bisa melihat nih Apakah Gambar yang hasil dari A7 Mark III Tidak segera ini Yang 5100 Kalau gue sih ngeliatnya Di layar gue Ini layar gue disini Ini yang besarnya Tampilan gue disini Gue sih ngeliatnya Jujur ya Yang 5100 Memang Lebih Grainy Tapi Sedikit Ya Menurut gue sedikit Tidak jauh beda ya Dari Yang Yang full frame ya Dari yang full frame Menurut gue Artinya ya Kalau Menurut gue pribadi Tidak terlalu Beda secara Kualitas Jadi kalau misalnya kalian memang Pengen nyari kamera Untuk streaming nih Dan worry tentang Low light conditionnya Ini antara dua kamera ini Tidak jauh beda Jadi Ketika kalian bayar 20 juta lebih Kalian tidak mendapatkan Capability Low light Yang jauh Di atas yang Harganya 5 juta ya Masih More or less Sama aja Oke So sekarang kita akan ngetest Boleh diterangin lagi pak Oke So sekarang Oke Kita akan ngetest Untuk kemampuan Autofocusnya ya Autofocusnya dia Mengikuti muka gue Atau tidak Karena apalagi Untuk live streaming WD Dan segalanya Dimana kalian tidak Bisa ngemiss Momen-momen tertentu Sangat penting Kemampuan autofocusnya ya Oke kita akan Ngerubah setupnya Sedikit Dan kita ngetest Autofocusnya Oke First up Sony A7 Mark III Kita akan tes Kecepatan Pindahan Fokusnya ya Ya Satu Dua Oke Oke ya Sekarang kita akan tes Dengan A5100 Oke sekarang Giliran ya Sony A5100 Kita lihat Kecepatan Ganti fokusnya Dibandingkan Yang tadi ya Sekali lagi Oke 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 so menurut gue ya Pemenangnya barusan Adalah Sony A5100 Dibandingkan A7 Mark III Ya Gue gak heran sih Karena Tau gue ya Dari baca-baca Online sih Kamera yang sensornya Lebih kecil itu Dapat Memiliki Kemampuan Follow focus Yang lebih baik Dibanding Yang sensornya Lebih besar Konon katanya Tapi gue gak tau ya Dengan Majunya teknologi Mungkin semakin kedepannya Kamera yang Framenya besar pun Autofocusnya bisa juga bagus Tapi intinya Antara kedua kamera ini Yang lebih cepat autofocusnya Adalah yang lebih murah Guys Oke So kita udah ngetes Tadi kualitas warna Dan Kecepatan autofocus Oke So sekarang gue pengen Ngebahas sedikit Tentang baterai ya Mungkin temen-temen Yang udah Biasa Menggunakan Sony Sering menggunakan Sony Sudah paham ya Sudah pengalaman Bahwa Dulu nih Terkenal ya Sony itu Baterainya Tidak tahan lama ya Hanya Pada generasi Yang Terakhir ya Itu artinya Kayak A7 Mark III Yang pastinya ya Ya pokoknya Semua yang Generasi S7 Mark III ke atas ya Walaupun 2018an Ke atas ya Itu baru menggunakan Baterai Sony yang terbaru Dan yang Bisa dibilang Memadai Memadai Dan Pastinya karena A7 A7 Karena si Alpha 5100 ini Adalah model yang lama By the way ya Buat yang gak tau Kamera yang satu ini Ya Si 5100 ini Ini dirilis pada tahun 2014 Ini adalah kamera yang sudah tua Ya Dibandingkan A7 Mark III Yang dirilis di tahun 2018 So bedanya 4 tahun guys ya Jadi Apa namanya Ini Comparation antara kamera jadul Dan kamera baru Sebenernya So udah pasti Kemampuan Baterai Si 5100 ini Jauh dibandingkan Si A7 Mark III ini ya Tapi Kembali lagi Ini adalah review Untuk menggunakan kamera ini Untuk kebutuhan live streaming Dan Tentunya Untuk live streaming Apakah kalian akan Menggunakan baterai Mungkin Kadang-kadang akan menggunakan baterai Ketika harus menggunakan gimbal Untuk tracking shot Untuk moving segala macem Tapi Kalau hanya untuk ditaruh di tripod Sudah pasti Ya Teman-teman akan menggunakan Yang namanya Baterai dummy So Ya More or less Kalau itu penting buat kalian Battery life Ya pasti A7 Mark III Menang disini Tapi kalau misalnya Kalian akan menggunakan dummy Tentu saja Tidak ngaruh Jatuhnya sama Aja guys Sekarang gue pengen ngomong Untuk Temperatur ya Suhu ya Ketika kita menggunakan Kedua kamera ini Untuk live streaming Kita sudah menggunakan Kedua kamera ini Selama waktu yang cukup lama Apalagi yang Sony Mark III ya Dan kita gunakan Kedua kameranya untuk streaming Dengan waktu yang sangat ya Jangka waktunya sangat-sangat lama Dan keduanya sangat-sangat aman Digunakan untuk streaming Oke Ini dia Yang kalian lihat sekarang Ya Adalah Hasil Gak kelihatan boxnya Hasil Dari capture-an Sony Alpha 5100 Menggunakan lensa 1635G Master Ya Infonya nih Ini Sonya 500 F 2.8 So bagaimana Menurut teman-teman Ngaruh gak Menggunakan lensa murah Atau lensa mahal So Gue akan serahkan ke teman-teman ya Menurut kalian lebih worth it mana Yang untuk diinvest Untuk Kegunaan live streaming Apakah kalian mau menggunakan Kamera yang mahal Dengan lensa murah Atau kamera yang mahal Dengan lensa mahal Kamera murah Dengan lensa mahal Atau kamera murah Dengan lensa murah Ya Pastinya Sesuai budget kita Masing-masing ya Tapi Seperti yang gue bilang Di awal video ini Walaupun kalian punya budget lebih Bisa digunakan untuk yang lain Menurut gue Dalam sebuah produksi Sebaiknya kita belanja Seperlunya Kalau misalnya kita harus Mengeluarkan uang Untuk Mendapatkan hasil Yang tidak jauh beda Sayang aja Ya gak sih Anyway Sebelum gue closing Gue cuma mau info aja So basically Antara dua kamera ini Cocok Sangat cocok untuk Digunakan untuk live streaming Pastinya untuk sound ya Si Arfall 5100 ini Tidak bisa Colok input sound Yang A7 Mark III Bisa Tapi again Kalau untuk kebutuhan live streaming Kemungkinan besar Kalian tidak akan perlu Menggunakan Input audionya ya Karena audionya mungkin Via mixer Via capture card Sound card Segala macem Jadi terpisah Dari video ya Jadi kalau Buat gue sih Gak ngaruh Ya Sangat-sangat tidak ngaruh Tadi Secara Suhu Aman Digunakan seharian Keduanya Dan kedua kamera ini Menggunakan Mounting lensa yang sama ya Kalian bisa menggunakan lensa yang sama Antara dua kamera ini Tidak masalah Gak dengan baterai Kalau misalnya kalian Menggunakan dummy Artinya On part juga ya Sama aja Kedua kamera ini So Silahkan Dipikirkan lah Kalian mau beli Kamera yang mana Kalau ada yang Kelupaan Gue bahas Mau gue silahkan tulis Di komen Gue akan usahakan Jawab secepat mungkin Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang lagi Hunting camera untuk streaming Jangan lupa subscribe Biafamilis video Karena kita akan selalu Mengupdate Video-video Review gear Untuk live streaming Dan juga tutorial-tutorial Untuk live streaming Dan virtual production Hampir setiap minggu Ya Kita usahakan setiap minggu Ya Sampai ketemu di video Berikutnya Bye Sampai ketemu di video